Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam sebutan Mas Paling Cakep kali ini. Pemirsa, pembangunan konstruksi di Kabupaten Cilacap harus baik dan sesuai bestek. Tidak ada tawar-menawar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan oleh konsultan dan kita sendiri. Cilacap harus bersih, harus baik, supaya masyarakat bisa mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik. Musyawarah Cabang Gapensi 7 tahun 2023 berlangsung di gedung Gapensi Jalan Tentara Pelajar di Kabupaten Cilacap. Musyawarah Gapensi dibuka PJ Bupati Unita Diasu Minar ditandai dengan pemukulan gong. Musyawarah dihadiri Ketua DPD Gapensi Provinsi Jawa Tengah, DPD Gapensi Banyumas, Ketua Pengurus dan 150 anggota Gapensi Cilacap. Ketua DPC Gapensi Kabupaten Cilacap Zainil mengatakan, Musyawarah dengan agenda menyusun program-program Gapensi ke depan, menyelesaikan atau memusyawarahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan jasa konstruksi, memilih dan mengangkat Dewan Pengawas, memilih Ketua dan Pengurus Gapensi Masa Bakti Tahun 2023-2028. Gapensi memiliki slogan beretika dan profesional, sehingga apa yang disampaikan PJ Bupati Gapensi siap. Yang berkaitan dengan jasa konstruksi, terus yang selanjutnya juga kita memilih dan mengangkat Dewan Pengawas atau Wartim. Dan yang terakhir nanti adalah memilih Ketua dan Pengurus BPC Gapensi Baru untuk dimatur. PJ Bupati Unita Diasumir mengatakan, kualitas konstruksi pembangunan di Kabupaten Cilacap harus baik, tidak ada tawar-menawar, pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, pelaksanaan harus sesuai bestek, pengawasan baik dari konsultan maupun diri kita sendiri harus berjalan, harus bersih dari KKN, agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik. Teman-teman di OPD dan juga teman-teman dari KPNC, sudah saya ingatkan, sudah tidak ada biaya-biaya yang sifatnya adalah untuk menyonggok. Jadi di Kabupaten Cilacap sudah berkomitmen semuanya, bahwa tidak ada, tidak boleh, tidak boleh ada yang bertiap untuk melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Dari Cilacap Ramiana Banyumas TV melaporkan.